halaman terutamanya yang keluar dari aplikasi yang telah kita tuliskan kemudian ini video insider nah ini tanggal 6 ada kelihatan pemadaman di tempat paa bisa diklik aja atau kita lihat petanya di mana di desa semangat dalam untuk membuat laporan ini detail laporannya saya bisa tambahkan disini yang pertama kita akan membuat google sheet dulu di google drive jadi siapkan saja google drive nya kemudian kita buat google sheet yang baru jadi kita buat dari google sheet oke kita beri nama aplikasi web sheet nya kita beri nama aplikasi sama aja untuk melaporan oke kemudian nah disini kita kita masukkan apa saja yang informasi yang ingin kita ketahui dalam laporan tersebut misalkan yang pertama adalah misalkan yang pertama adalah tanggal ya ke tim 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 gtk tim pemadam itu target nya target sasaran kemudian 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 alamat kalau perlu perlu nomor hp nya nanti saja nanti jadi laporannya seperti ini bisa ditambahkan sendiri atau dikurang atau di terbaiki sendiri ini kita taruhkan di sheet pertama kemudian kita buat aplikasi nya menggunakan website gratis yaitu ini appship.com masuk ke start for free kita membuat aplikasi nya nah di bagian ini adalah daftar dari aplikasi-aplikasi yang telah dibuat kemudian setelah itu kita pilih new apps nah pada pilihan ini kita tadi sudah membuat google sheet ya jadi kita akan membuat dari start with your own data kita masukkan aplikasi nya namanya aplikasi aporan adan 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 patogornya silahkan dipilih kemudian next disini kita pilih tadi folder dari google sheet yang telah kita buka tidak tidak kita pilih saja select nah kemudian tunggu beberapa saat untuk aplikasi ini menyiapkan settingan nya nah seperti ini tampilan appship dalam settingan aplikasi nya ini tampilan di android ini masih kosong jadi kita setting bagaimana tampilannya kalau sekarang ini masih kosong ini misalkan kita klik plus ini baik nanti tinggal kita memasukkan tanggal nama tim pemadan target dan lain sebagainya ini kita masih sederhana ya kita akan buat lebih rapi sedikit kita ke bagian data kemudian di tabels kita klik saja nah ini ada pilihan update add delete nah ini berarti kita bisa nanti para pengguna aplikasi bisa mengupdate atau memperbarui kemudian bisa menambahkan data maupun menghapus data kalau kita klik redpondi saja berarti pengguna aplikasi hanya bisa melihat laporannya saja seperti itu yang lain sudah sudah kemudian di bagian kolom selanjutnya di bagian kolom kita klik saja pertama yaitu raw number ini sudah otomatis terisi kemudian di bagian tanggal kita tulis kita ubah karena tanggal nanti kita inginnya tampilan tanggal kita ingin berbentuk kalender ya kita ganti dengan format desk seperti ini kemudian sepertinya kita perlu menambahkan baris baru mengenai mungkin seperti id ya id dari kegiatan untuk cara menambahkannya kita ke bagian kolom tadi kita tambahkan di bagian sebelum tanggal klik kanan insert one left kita tambahkan yang belum seperti ini job job id supaya nanti setiap kegiatan pemadaman itu memiliki namanya atau tersantum registrasinya oke kemudian setelah dibuat disini belum ada kita klik untuk bagian untuk di bagian job id ini kita bisa menggunakan format text ya oke kemudian kita ubah key dan labelnya di job id tanggalnya kita hapus seperti itu ini bagian sini show itu berarti harus ditampilkan editable itu berarti nanti bisa di edit lagi kemudian require itu berarti diharuskan ya untuk diisi jadi ini require saja kemudian kita klik di initial value ini bagian kemudian di bagian initial value kita klik kita masukkan formula khusus supaya id nya nanti secara random terisi itu adalah unit id bisa aja unit id seperti ini nah seperti ini kemudian set oke setelah itu bagian tanggal tadi sudah date kita isikan sudah ditampilkan dan bisa di edit dan juga dikutukkan kemudian initial value nya untuk rumus nya kita menggunakan rumus date yaitu today set jadi nanti akan muncul hari ini untuk di tanggal kemudian di pemagaman kita klikkan text saja sesuai dengan nama masing-masing ini juga require jadi wajib diisi bisa di edit juga kemudian bagian target mungkin pelanggan ya nah kita juga text saja namanya dan lain sebagainya kita perlu isi juga kemudian di bagian alamat kita klik address ya alamat untuk address kemudian kemudian setelah itu adalah ini jika dibutuhkan wajib diisi address alamat kita wajib isi yang terakhir nomor hp itu berbentuk number kemudian tidak wajib diisi jadi tidak apa-apa untuk setelan tambahannya ada di dalamnya misalkan kita klik seperti ini kita bisa tambahkan saja kecerangan-kecerangannya contohnya seperti ini tim pemadan misalkan kita klik sini kemudian misalkan kita punya 5 nama tim pemadan kita pilih 6 saja kemudian kita masukkan nama-namanya misalkan tim 1 tim A kemudian tim 2 tim B yang ketiga tim C tim D tim B nah seperti ini kemudian kita ini kita boleh di centang jadi ketika nanti selain nama-nama ini dia akan menambahkan sendiri dia bisa menambahkan selain nama-nama ini untuk tampilannya adalah button tampilannya tampilannya akan seperti ini ketika tampilannya akan seperti ini tampilannya misalkan tampilannya adalah start akan seperti ini atau drop down yang ada pilihan ke bawah kita pilih auto saja nah ini jadi untuk ketika kita punya pilihan kita bisa ganti dengan E6 setelah semuanya selesai kita save saja settingan dari masing-masing isian kita sudah selesaikan kita coba lihat dulu seperti apa tanggalannya jadi seperti ini nanti job ID nya sudah secara otomatis kemudian tanggalnya sudah tanggal hari ini tim pemadam kita tinggal pilih timnya setelah itu target nama target orangnya kita ketik alamat juga kita ketik untuk bagian alamat ini nanti silahkan diisi dengan alamat yang singkat misalkan desa tol jalan yang ada di google map saya nanti bisa ditampilkan di google map kita coba isi dulu untuk laporannya misalkan tanggal ini tim pemadam tim A misalkan kemudian targetnya adalah Bapak A kemudian alamatnya di Tandil Bapak Bapak B ya alamatnya kita kosongkan saja dulu save dan disini kita bisa lihat nah sudah masuk ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih